Oke, dengan Ibu Kristi bagaimana kabarnya Bu? Luar biasa, dasyat, keren Ibu Kristi ini salah satu customer kami dari Jakarta Jauh-jauh ya Bu ya, datang ke Jember untuk belajar trading sama Pak Wijayang Gimana Bu, 3 hari di Jember? Luar biasa lah, seneng banget gitu Maksudnya gak ada macet ya, tenang, cocok Memang kalau untuk cari bisnis sebenarnya pikir-pikir Kayaknya sih, kalau untuk profesi Ibu sih kurang cocok ya di properti Tapi kalau kayak Pak Wijayang, seorang trader Kayaknya kalau udah bisa trading harian begitu Kayaknya udah gak bisa pusing-pusing, tinggal di mana aja Oke gitu, termasuk di Jember, ya kan? Dan cocok banget, kayak Pak Wijayang Karena suasananya tenang gitu kan Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Ibu menekuni dunia trading? Kalau serius belajar sendiri sih belum lama sih Tiga tahunan ya, mulai mau menekuni, mulai belajar Mulai ikut demo-demo gitu, ya kan? Gitu, udah tiga tahunan lah lebih kurang Dalam trading, ada gak hal yang Ibu anggap paling sulit? Kalau Ibu pertama kenal trading sih bukan sulitnya dulu Karena seneng ngeliat gini kok Kayaknya enak banget ya, gampang dapat profit gitu ya Itu bukan kesulitannya dulu yang Ibu pikirin Tetapi setelah Ibu coba-coba Ternyata sulitnya tuh menahan ini aja Menahan diri kita Untuk kapan kita ambil posisi sell Kapan kita untuk mengambil posisi buy Nah, itu diperlukan ilmu Ya kan? Nah, itu dah Makanya kita bilang Sebenarnya kalau kita mau belajar Seperti saya sekarang belajar sama Pak Wijayang ini kan Begitu saya melihat Apa namanya? Cara pembelajaran Pak Wijayang Ya, saya semakin mencintai trading ini gitu Punya keyakinan bahwa Saya tuh bakal sukses di trading ini gitu Karena pengajarannya Pak Wijayang itu simple Ya kan? Sederhana Nah, terus Cepat ditangkep Khususnya buat saya ya Yang udah usia gitu ya Gitu Oke, berarti Ibu Kristi ini juga pernah mengikuti kelas kami Sebelumnya di Jakarta ya Bu ya? Ya, betul Saya tuh pernah ikut kelasnya Pak Wijayang Waktu kelompok ada 10 atau 15 orang itu kan Di Jakarta Pusat Ya kan? Nah, cuman kan Waktu udah saat melihat gini Oh, paham-paham-paham Tapi pas udah sampai rumah Lupa lagi ya kan? Karena kita juga sebenarnya banyak yang mau ditanya Cuman kan kebutuhan banyak pertanyaan itu Yang gak bisa terjawab ya kan? Nah, terus di samping itu Saya kan juga gaptek nih Gak bisa laptop Nah, jadi Ya, saya denger Tau sih Gitu Akhirnya saya coba-coba Ya, karena Pak Wini kelebihannya Setiap hari Dia memberikan Apa namanya? Kayak suggest-sagest untuk Sell buy Tapi itu Bukan berarti Harus pasti ya Gitu Tapi untuk pembelajaran lah Gitu Jadi Apa namanya? Kapan kita ambil sell Kapan ambil buy itu udah dikasih Arahannya Dan dikasih juga Caranya Gitu Jadi Di situ saya menarik Makanya saya mau ikut lagi Privat lagi Untuk belajar lagi Gimana sih Pak Proses kapan sih Kapan sih tepatnya kita ambil Kapan sih kita tepatnya Exit Gitu lah ya Gitu Oke Kalau boleh tahu nih Bu Saya ingin tanya Secara kan kita tahu Orang yang Menekuni bisnis trading Ini banyak Iya Kenapa Ibu Christy Lebih memilih Pak Wijaya Untuk menjadi mentor Di Jakarta kan juga banyak Oh iya Banyak sih Cuman setelah Ibu lihat-lihat di Youtube Ada beberapa lah ya Yang Ibu lihat Ya mereka sih mungkin Semua pasti baik Ada plus minusnya Tapi kalau di Pak Wijaya Ini saya lihat Lebih banyak plusnya Karena apa Satu orangnya low profile Iya kan Gak perlu Kayak flexing-flexing nih Bahwa Wah Udah hebat nih Udah harus kaya Gak selalu Karena Kita trading itu bukan untuk kaya Sih Iya kan Tapi bisa gak untuk Kalau kaya itu bonus aja Yang penting Kita bisa ikutin cara Bagaimana Trading yang baik Ya buktinya ternyata Pak Wijaya bisa memenuhi semua kan Gitu Tapi kalau gak Berarti kita belum siap Untuk belajar Itunya ilmunya Tadi gitu Oke Kalau menurut pendapat Ibu Christy Apakah trading ini Bisa dijadikan Sumber penghasilan utama Bagi orang-orang Bisa banget Gitu Ya Ibu juga sebetulnya Ikut ini juga Ke arah ke sana Karena sekarang Dananya juga Belum cukup Kan kita kan tergantung ya Kalau kita mau Trading for living Untuk hidup dari trading Kita lihat dulu dong Modalnya berapa Ya kan Nah karena kan Kalau Yang bener aja Kalau kita bunga di deposito aja Kan 5% Sementara Pak Wijaya Ngajarin cukup 1% Satu hari Berarti kalau 20 hari aja Sudah 20% Ya tinggal kita ukur aja Modalnya berapa Nah sementara Faktanya Yang saya lihat Yang saya lihat Dari Punyanya Pak Wijaya sendiri Itu bisa 1-5% Gitu Kalau dia bisa kontrol Ya kan Nah jadi Otomatis Dia bisa menjadi Sumber penghasilan dia Tergantung Seperti apa Dia kebutuhannya Gitu loh Kalau hanya misalnya Kebutuhannya dia Hanya sebulannya 1 juta Ya modalnya berapa Ya kan Kebutuhannya 5 juta Atau 10 juta Atau 100 juta Itu disesuaikan Dengan modalnya Ya kembali tadi Pokoknya 1-5% Sudah maksimal Sehari Tapi yang standar Yang oke Kayaknya tuh ya 20% Sebulan Saya rasa Sudah bagus Gitu Ya kan Tapi sebenarnya bisa lebih loh Gitu Oke bu Ini saya mau tanya ya bu Ya Kalau menurut ibu Christy Gimana pendapat bu Christy Tentang penjelasan yang diberikan Sama Pak Wijaya Oh ya Waktu pada grup itu juga sebenarnya sudah Bagus ya Maksudnya udah kita paham gitu Apalagi begitu Kita privat Karena diajarin juga Laptopnya Karena ibu kan tadi gak teknik Ya kan Akhirnya Pak Wijaya itu Orangnya sabar Ya kan Sabar Terus dia mengasih Langsung ngasih poin-poin Apa sih Dengan Apa Dengan seperti kayak Support dan resisten Candle Retracement Ya kan Yang diukur dengan fibonacci Itu kalau diulang-ulang Kita tahu Kapan kita exit Ya kan Kapan kita Pokoknya ambil posisi kapan Kapan kita exit Itu udah tahu Dan juga Pak Wijaya Ngajarin Kapan kita harus stop loss Kapan kita harus take profit Juga Semua diajarin Oke Termasuk mentor yang patut diapresiasi Atau tidak bu Banget Pak Wijaya itu Ini ya dengan hati yang tulus ya Karena Pak Wijaya juga orangnya tulus ya Walaupun dia berasal dari desa Mungkin orang Dia gak viral banget Di youtube Dimana gitu Tapi saya lihat kisahnya Dari seseorang yang Ibaratnya mungkin Gak punya apa-apa lah gitu kan Sampai ada apa-apa Dengan apa Dengan trading ini Itu yang membuat keyakinan saya Bisa Tapi gak semua orang ya Ya salah satunya Seperti saya Bisa Gitu Oke Ini bu Dengan izin Tuhan ya pasti Masuk ke sesi terakhir bu ya Apa ibu Kristi punya pesan Untuk para trader pemula Kesannya Pesan apa Pesan apa Pesan Oke Untuk para trader pemula Kalau pesan saya buat trader pemula Gak salah Coba Ini bukan promosi ya Belajar sama Pak Wijaya Pak Wijaya itu punya hati yang Apa Legowo Tulus ya Sabar untuk membimbing kita yang tadinya Gak paham Menjadi paham Gitu kan Dan praktek langsungnya juga ada Dan setiap hari Juga dibimbing Khususnya kan saya kan Ibaratnya kan belajarnya Apa ya Privat ya Nah itu dibimbing gitu loh Oke terakhir ya bu ya Nah kesan ibu Selama mengikuti kelas di Wijaya Trading Bagaimana Nah happy lah pasti Iya happy Happy Iya pokoknya happy Terus pulang-pulang bawa ilmu Tinggal dilatih Dilatih dan dilatih Dan diaplikasikan Gitu kan ya Nanti dan catkan dari Pak Wijaya Kalau ada yang gak jelas pun Kita bisa di screenshot Kita bisa kirim ke Pak Wijaya Nanti di follow up lagi Ya kan Pokoknya Pak Wijaya ini berharap Kalau kita belajar di sini Ya kan Kalau kita memang serius ya Niat Kita pulang gak sia-sia Kita punya ilmu yang Sesuatu saat Kita gak punya pekerjaan Gak punya Apa 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 Pekerjaan yang tetap Misalnya seandainya Kita bisa cari uang sedikit-sedikit Untuk modal Mudah-mudahan Dengan kisahnya Pak Wijaya Juga yang dari seribu dolar Sampai yang sekarang bisa miliaran Ya kan Itu pasti berkat doa Dan ketekunan Pak Wijaya Ya kan Dan belajar dari situ Justru saya Pokoknya merinding deh Saya Saya pengen Bisa juga seperti Pak Wijaya Gitu loh Walaupun gak semua cocok ya Kan itu kan Tergantung Pribadinya Jadi ada orang yang gak cocok Karena saya bilang apa Orang hanya berharap Mau cepat kaya Mau Mau apa Tapi dia gak mau jalani prosesnya Gitu loh Tentunya konsisten sih harus Nah itu dia tadi Seperti Pak B bilang Kita harus konsisten ya Menjalani ini Latihannya konsisten Ya kan Latihannya Terus kita bikin Trading plan-nya juga Yang Konsisten Gitu Pasti Akan berhasil Oke Terima kasih Bu Kristi Sudah memikuti kelas kami Semoga Untuk tradingnya Kedepannya lebih bermanfaat Menghasilkan Dan pastinya Menguntungkan Terima kasih Bu Iya Sama-sama Da